Kenapa disebutkan dengan manhaj salaf? Tidak disebutkan dengan manhaj salaf. Karena kalau manhaj nabi disebutkan, yang disebutkan khilafah alam jenuh buah. Khilafah alam jenuh buah. Tapi tentang manhaj dalam kita beragama keseluruhan, ya kita sebutkan dengan manhaj salaf karena apa? Karena jelas orang berpegang pada Quran, pada sunnah. Tapi kalau ada salaf, pemahaman sahabat, ikut gak mereka? Tidak ikut. Firko-firko yang sesat ini, kesesatannya karena mereka tidak ikut apa? Pemahaman sahabat, kalau mengakui Quran sunnah, mereka mengakui Quran sunnah apa tidak semuanya? Semuanya. Hatta syiah mengakui Quran sunnah tidak? Hatta syiah mengakui Quran sunnah. Firko-firko yang sesat semuanya mengakui Quran dan sunnah. Titik bedanya dengan kita, karena mereka tidak menisbatkan diri mereka kepada pemahaman siapa? Para sahabat. Maksudnya kita sebut dengan manhaj salaf. Faham sampai sini?